Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya apa kabar Welcome back to my channel Selamat datang di channel baru sayang Kali ini kita akan melihat untuk ramalan zodiac game ini hari ini Yang akan kita lihat dalam segi keuangan, asmara, karir serta kesehatan juga Ini nantinya adalah energi banyak orang Jadi bisa cocok untuk kamu ataupun tidak itu tergantung pemahaman masing-masing Intinya disini kita harus bisa berpasrah diri saja kepada yang maha kuasa nantinya Dan saya juga menambahkan saran serta motivasi-motivasi yang terbaik untuk kehidupan teman-teman semuanya juga Jika teman-teman bertemu dengan video ini silahkan untuk like, komen, dan subscribe terlebih dahulu Untuk menjalin silaturahmi di antara kita Kita akan mulai untuk melihat ramalan zodiac game ini hari ini Yang akan kita lihat ya teman-teman Yang pertama dalam bentuk keuangan Apakah keuangan ini menghampiri kamu Serta kemudahan apapun yang akan kamu dapat Kita akan lihat untuk zodiac game ini Untuk yang pertama keuangan kamu terasa sangat menyenangkan Mungkin terasa untuk hari ini yang saya rasakan Sebuah energi-energi ini Tentunya berpihak untuk kamu serta pencerahan-pencerahan ini Ini akan membuka sebuah pemikiran yang fanatik Sebuah pemikiran yang baik untuk kamu Ini akan terpesik dalam pikiran kamu juga Dalam sistem keuangan kamu terbilang lancar Dan kamu bisa memenuhi kebutuhan yang beragam juga Kebutuhan tanpa rasa khawatir Mungkin kamu bisa lebih banyak menabung Serta untuk berjalan-jalan Untuk membeli barang impian kamu Ya itu ya Sebuah keinginan kita itu sudah pasti banyak orang Mungkin kita banyak uang Kita menabung Kita pergi liburan Itu adalah sesuatu impian juga Tapi sekarang itu berpihak untuk kamu Kamu dapat untuk merasakan hal yang tersebut Untuk yang berikutnya juga Sebuah penglihatan Atau sebuah yang menyinari kamu Jangan sampai pandangan hidup kamu goyah Saya tekankan lagi Jika kita merasa tidak puas Apalagi membanding-bandingkan kehidupan kita Dengan orang lain juga Itu rasa hidup kita itu sempit Serta tidak terbuka pikiran kita Bilangkanlah rasa-rasa Dengan sikap yang membanding-bandingkan kehidupan kita Dengan orang lain Terutama pekerjaan, penghasilan Ataupun yang lainnya juga Itu akan membuat kita stres Serta jenuh dalam keseharian kita Untuk dalam keuangan kamu Serta karir yang akan saya lihat Untuk karir Meskipun pekerjaan kamu sekarang secara individual Atau secara buka bisnis sendiri Atau bekerja otodidat sendiri Untuk menghasilkan keuangan kamu Di situ Kamu akan mendapatkan Sesuatu titik kebahagiaan Dari hasil jeripayah juga Bagaimana kedua ini Merespon kamu Bagaimana kedua hal yang kamu lakukan Itu berpihak untuk kamu Serta alam Memberi sebuah isarat untuk kamu Berhasil atau suksesnya Bisnis kamu juga Nah disini juga kamu harus tetap lah Lebih bersemangat lagi Walaupun orang banyak yang mengucilkan kamu Yang membilang ini Itu ya Itu semua sikap orang Pasti akan seperti itu Akan kamu temui juga Untuk yang berikutnya Ini adalah sebuah harapan kamu Impian kamu Teman-teman semuanya Kita membahas tentang Kearah yang positif saja Apapun doa kamu Apapun hajat kamu Dalam waktu dekat ini Insya Allah akan dikabulkan oleh Yang Maha Kuasa Dalam bentuk proses ya teman-teman Intinya kita itu berjuang Sudah kita berjuang Pasti kita akan mendapatkan hasil Yang kita inginkan Walaupun tidak sepenuhnya Setiap orang pasti memiliki impian Ya itu sudah pasti Walaupun untuk pencapaian yang sekarang Belum sampai ke titik yang dia cita-citakan Namun untuk saat ini dia Haruslah berjuang kembali Dengan banyak bersyukur Dengan banyak menambah Sesuatu ilmu pengetahuan yang baru Itu dapat membuat diri kita tentera Nyaman dalam menjalankan kehidupan Dengan rasa tersebut Sosok atau energi positif kita Akan bagus Akan baik Sehingga akan terpancar Pola hidup yang lebih baik Untuk kedepannya Serta rezeki kita Akan dimudahkan juga Oleh yang Maha Kuasa Bagi teman-teman Yang ingin berkonsultasi secara gratis Silahkan follow dari Instagram saya Sudah saya beri Di video ini teman-teman semuanya Untuk yang berlangganan khusus Silahkan untuk bergabung Berlangganan juga di channel ini Untuk yang berikutnya Yang akan kita lihat Dalam segi asmara Untuk Gemini Untuk asmara Bagi yang single Atau yang single mom juga Ini bersifatnya universal ya Ada suasana hati Yang sangat romantis Untuk hari ini ya Atau ibaratkan kata Kamu itu sangat gembira sekali Untuk perasaan kamu Tapi tak tahu Apa yang kamu gembirakan Tapi intinya berasal Dari hati kamu Mungkin kamu akan merasakan Seseorang yang Suka terhadap kamu Ataupun sebaliknya juga Orang ini sangat Antusias sekali untuk kamu Sehingga semua pemikiran kamu ini Tertuju untuk diri dia saja Ketika kamu ingat Ketika kamu melihat Itu akan Terbawa suasana-suasana Yang bahagia saja Untuk kamu Nah disini juga telah dijelaskan Bagaimana untuk kamu Yang single mom ya Bukalah hati kamu Untuk orang yang Sedang kamu incar Untuk hari ini Atau yang telah kamu kenal Lebih lama Karena orang ini Sangat cocok juga Untuk kamu Serta Senada untuk kamu juga Tapi disini Kamu jangan hiraukan Ya Perkataan hirup Dari piruk Masyarakat Atau orang-orang Di sekitar kamu juga Bagaimana Kamu Tapi intinya Bagaimana untuk kita Berproses Janganlah Sampai tahu orang lain Yang penting orang lain Itu tahu Hasilnya saja Itu sudah Sudah baik Untuk kita Serta kita dapat Menonjolkan Apa yang Kita raih selama ini Kita tunjukkan hasilnya Sehingga orang-orang tersebut Tidak Berbicara Di belakang kita Intinya Seperti itu juga Untuk rezeki kamu Disini adalah Luar biasa sekali Ya teman-teman ya Ada mendapatkan Sesuatu kejutan Serta hadiah Yang berlipat ganda Berupa keuangan Untuk yang berikutnya Untuk yang sudah Memiliki pasangan Bagi kalian yang sudah Menikah Ataupun yang sudah Ibaratkan berpacaran Ya bagi kalian yang mendengar Kabar ini adalah Kabar yang gembira juga Dimana hubungan kalian Sangat romantis sekali Maka disini akan tercipta Sesuatu Sebuah Apa ya Sebuah ilusi Atau sebuah Hayalan baru Untuk kamu Itu akan terwujud Terwujudnya dalam Untuk apa Yang pertama Doa dari kamu juga Contohnya Kamu Mendoakan Pasangan kamu Dapat pekerjaan Ditambah gajinya Atau dimudahkan Segala urusannya Intinya doa kamu itu Dijabah oleh Yang Maha Kuasa Tentang apa Yaitu tentang Kalian ini bersungguh-sungguh Dengan niat yang baik Dengan tekad yang baik Itu insyaallah Doa kalian akan Dijabah oleh Yang Maha Kuasa Disini saya juga Memberikan arahan-arahan Serta motivasi-motivasi Penyemangat Untuk teman-teman semuanya Ini adalah Sebuah energi Ya teman-teman Jadi bisa cocok Ataupun tidak Nantinya Untuk yang berikutnya juga Bagaimana keadaan Keuangan kamu Untuk minggu depan Yaitu akan terasa Suasana yang sangat Terjadi signifikan Serta kenaikan Dari hari yang sebelumnya juga Bisa dikatakan Sebagai perjuangan Kamu itu tidak sia-sia Yang namanya perjuangan Pasti akan membuahkan hasil Walaupun belum sekarang Tapi esok Atau lusa Atau nanti Ya teman-teman Intinya kita harus bisa Bersyukur lebih banyak Untuk hari ini Itu sudah menambah Kenikmatan pula Untuk diri kita Baik Kita akan lihat lagi Untuk dalam segi Kesehatan Atau aura Kamu yang akan Saya lihat Untuk dalam segi Kesehatan Terlebih dahulu Sebuah energi Akan Kuat Yaitu dengan Rasa percaya diri Yang lebih tinggi Serta itu Bisa menjaga Sebuah Komitmen Kamu nantinya Itu adalah Sebuah waktu Yang tepat Untuk kamu Merancanakan Sesuatu Jangan sukalah Kamu membuang-buang Waktu Dan tetaplah Lebih fokus Serta tujuan Kamu ke depannya Itu yang saya bilang Tadi Berhati-hati Saja Merasa bahwa Orang lain itu Selalu baik Daripada kita Kita itu selalu Merendah ya teman-teman Walaupun kita itu Pintar Kita itu Bagus Intinya kita Di sini Harus bisa lah Merendah juga Untuk dalam segi Kesehatan kamu Sering-sering lah Berolahraga Atau mengeluarkan Keringat ya teman-teman Dan Jagalah Kesehatan kamu Dengan mengeluarkan Keringat di pagi hari Serta di sore hari Juga Dan jangan lupa Untuk mengonsumsi Makanan yang sehat Agar Metabolisme Dalam tubuh Kamu itu terjaga Sehingga tidak ada Gangguan juga Dan jangan lupa Banyak minum air putih Itu sudah bagus Sekali untuk kesehatan Kamu sangat bagus Dan sangat mantap Untuk yang berikutnya Ini adalah semua Kartu juga Kartu penantian Banyak orang Kartu penantian Ini apa Sebuah Hal Dari masa lalu Kamu Itu dengan Niat baik Atau tujuan yang baik Itu mungkin akan Terulang kembali Atau mungkin Dengan orang yang berbeda Atau mungkin Dengan orang yang sama Ini entah tahu Untuk asmara juga Keuangan juga Ini merangkum semuanya Bagi teman-teman Yang merasa Resonan ya Untuk bacaan disini Atau Cocok dengan kalian Silahkan untuk komen Dan silahkan juga Untuk berkonsultasi Secara gratis Dengan follow Instagram dari saya Untuk Namanya Sudah saya Cantumkan Di video ini Silahkan teman-teman Semuanya Yang memiliki Hajat Serta doa Kebaikan Dari masa lalu Kamu Insya Allah Akan terwujud Dalam jangka Waktu Kedepannya Itulah ya Teman-teman Semuanya Untuk Ramalan Zodiac Gemini Kita hari ini Itu adalah Sebuah Perjalanan Kehidupan Serta saya Menambahkan Saran dan Motivasi Yang terbaik Juga Untuk Kamu Kedepannya Jika ada Saya salah Kata Nantinya Teman-teman Semuanya Saya Mohon Maaf Ya Saya Akhiri Saja Untuk Hal-hal Yang berikut Ini Itulah Ramalan Zodiac Gemini Hari ini Saya Akhiri Saja Dengan Mengucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh